Halo semua, selamat malam. Malam ini aku ditemani 3 orang buat kira-kira 15 menit ke depan dan bakalan ngobrol seru tentang bedah reproduksi hewan besar. Halo teman-teman. Halo, aku Aldo. Halo teman-teman. Halo, aku Thea. Halo, aku Faris. Iya nih teman-teman semua, malam ini kita bakal ngomongin tentang hewan besar khususnya sapi. Ya, betul banget. Oke, langsung kita mulai aja ya. Iya nih, bagian yang paling awal dari topik bedah reproduksi ini adalah proses prosedur operasi. Nah, jangan mentang-mentang pasien yang bakal kita obatin itu hewan, jadi kita bisa senaknya nih. Asal-asalan, nah itu nggak boleh ya. Nah, bener. Apalagi kita sebagai calon dokter hewan, yang pasiennya hewan juga. Dan pastinya tempatnya bisa aja nggak terduga nih. Jadi prinsip prosedur operasi penting banget kita pegang. Ah, apa yang dibilang sama Thea sama Aldo tuh bener banget. Kalau gitu, dok, prinsip prosedur operasi tuh kayak gimana sih? Apa sama kayak operasi manusia gitu? Jadi, secara garis besar pastinya sama kayak operasi di manusia. Hewannya kan juga maluk hidup. Secara umum, prinsip operasi harus dilakuin secara sesteril dan se-aseptis mungkin. Tempat operasi dan alat operasi harus disteril terlebih dahulu. Operator pun juga harus disterilin di... Nah, nambahin dari yang Aldo, kalau mau dijabarin tuh prinsip operasi dibagi tiga. Ada pre-operasi, atau sebelum operasi, ada operasi, dan juga ada post-operasi. Semuanya nih dilakuin harus bener-bener tepat untuk meminamalisir kontaminasi silam. Iya, iya. Aku juga ingat pelajaran IBKV. IBKV tuh pelajaran ilmu bedah. Kalau misalkan selama operasi itu biasanya dibagi ada operator, ada asisten operator, ada asisten bersih, dan sama asisten kotor. Kalau operator itu yang ngelakuin operasi. Terus operator itu harus pakai jubah yang steril. Harus pakai glove steril juga, harus pakai masker steril. Terus kalau misalkan asisten bersihnya nih, yang megang-megang alat-alat yang udah steril. Alat-alat yang menggunakan harus udah disterilisasi dulu sebelumnya. Terus kalau misalkan asisten kotor, untuk bagian-bagian yang kotor. Misalkan ada darah, atau ada fesis, atau ada at-at yang jatuh. Nah, itu yang tugasnya asisten kotor. Tapi yang kayak Aldo bilang tadi, kalau misalkan pasien kita tuh hewan, dan tempat operasinya pastinya nggak bisa ideal, bisa steril kayak di long operasi sesungguhnya. Apalagi kalau hewannya tuh sapi. Sapi kan biasanya ada di kandang, dan operasi tuh biasanya nggak semua sapi langsung dibawa ke long operasi, bisa juga dilakuin di kandang itu juga. Tapi, dari yang Aldo bilang juga, kita tuh harus bisa mungkin mendesinfektan sekitarnya. Pokoknya, kita pakai cair antisepi juga sebelum dilakuin operasi, atau penyayatan. Pokoknya diusahain sebersih mungkin, minimal nggak kotor, nggak kelihatan kotornya di mata gitu. Betul banget tuh. Nah, tadi sempat disebutin juga nih sama Faris, kalau misalnya salah satu dari prinsip operasi itu ada preoplasi. Nah, di preoplasi itu sendiri ada tindakan yang namanya tindakan anestesi. Anestesi artinya adalah obat yang bisa menghilangkan kesadaran dan rasa sakit. Jadi, saat pindakan operasi ini, kita mengutamakan keserauan atau kesejahteraan hewan, biar nggak menderita atau kesakitan selama dioperasi. Nah, pada hewan besar sendiri, anestesi yang biasa digunakan itu adalah anestesi lokal, bukan anestesi total seperti di kucing. Jadi, nggak sampai menghilangkan kesadaran seluruhnya, tapi menghilangkan rasa sakit di sekitar tempat yang disuntikan nih. Nah, buat daerah penyuntikan atau daerah orientasinya, biasanya dapat dilakukan di anterior ataupun di posterior. Kalau di anterior itu disuntiknya di antara os sakrum dan os koksigia 1. Nah, kalau yang di posterior itu di antara koksigia 1 dan 2 atau 2 dan 3. Nah, daerah-daerah itu yang akan dijadikan target yang akan dijadikan daerah target dan dinamakan daerah epidural. Buat kalau tahu yang disuntikin itu sudah benar atau belum ke ruang atau daerah epidural ini, biasanya gini risk. Kita bakal suntik jarum suntikan yang tanpa badan squidnya itu ke daerah orientasi anterior atau posterior itu. Nah, biasanya daerah epidural itu tekanannya negatif. Kalau misalnya emang kita benar masukin jarumnya ke daerah itu, si ring atau jarumnya itu, kalau kita masukin air, airnya itu bakal kehisap sendiri tuh tanpa kita apa-apain. Karena airnya itu akan terhisap karena ada tekanan negatif di daerah epidural itu. Nah, baru deh dari situ kita bisa injeksiin obat atau sediaan anestesi lokalnya. Nah, kalau gue tahu biusnya itu sudah kerja atau belum, biasanya bisa dilihat dari ekornya. Nah, ekornya sudah terkulai lemah atau belum nih. Nah, terus bisa juga dari vulvanya. Kalau vulvanya dicubit atau dijepit dengan pinset dan sapinya nggak bereaksi atau nggak ngerasa kesakitan, berarti tandanya disnya itu udah bekerja tuh. Nah, kayaknya Tia lupa ngasih tahu ya, ini ada jenis lagi, jenis anestesi yang satu lagi, yaitu namanya tipe L-blok. Nah, kenapa sih disebut L-blok? Karena daerah infiltrasi atau daerah yang diinjeksikannya ngebuat kayak pola huruf L gitu, si anestesinya ini. Jadi dipakai buat bedah, flank, paparotomi kayak sesar. Nah, penyuntikannya anestesi ini bisa dilakukan pada epidural atau bisa juga pada parum bali. Ah, keren banget sih Aldo sama Tia. Aku juga masih ingat loh, anestesi lokal hewan besar itu, walaupun belum pernah lihat operasi secara langsung ya sih, cuma dari video doang, tapi aku ngerasanya tuh kagum dan takjub lihat operasi flank laparotomi. Karena hewannya bener-bener masih berdiri, pakai empat kaki, dan bisa dioperasi. Setahu aku, anestesi lokal yang biasanya dipakai itu ada lidokain, prokain, atau kadang ditambahin vasoconstrictor. Vasoconstrictor darah kayak misalkan adrenalin sama epineprin. Fungsinya tuh vasoconstrictor itu biar pembul darahnya berkontraksi dan sediaan obat anestesi itu disalurin secara pelan-pelan, jadi lebih lama di durasinya. Nah, kalau prosedur operasinya itu kayak gimana sih? Soalnya aku masih belum kebayang nih. Oke, jadi kalau kita ngomongin tentang sesar melalui flank atau juga melalui yang lain itu ya, sebenarnya ada dua prosedur nih teman-teman. Yang pertama itu saat hewannya berdiri dan juga saat hewannya sudah berbaring. Pertama, kalau saat hewannya berdiri, kita mulai itu dengan penyayatan di vertical flank. Selanjutnya setelah daerah vertical flank terbuka, lanjutkan mencari uterus dan diinsisi. Nah, pada penyayatan uterus ini kita harus berhati-hati karena kita harus menghindari adanya placentoma atau pendarahan pada induk. Selanjutnya juga setelah diincisi uterusnya, kita ikat umbilical cord yang menyambung ke fetus. Selanjutnya, setelah diikat dan dipastikan kencang, umbilical cord dapat dipotong dan fetus bisa dikeluarin. Terakhir, semua daerah yang diinsisi tadi, baik uterus ataupun muskulusnya yang tadi flank itu, dijahit sampai benar-benar dipastikan tidak ada kebocoran dan juga sudah benar-benar tertutup. Nah, untuk posisi yang berbaring, hewan ini dianastasi epidural dan anestasi lokal di daerah linia alba. Selanjutnya dilakukan insisi pada kiri atau kanan linia alba. Selanjutnya juga sama seperti sebelumnya, diinsisi uterusnya dan juga harus hati-hati untuk menghindari placentoma. Nah, setelah itu, sama seperti prosedur sebelumnya, yaitu diikat umbilical cordnya, setelah dipastikan terikat kuat, baru dipotong. Selanjutnya fetus baru bisa diangkat. Nah, di yang hewan berbaring ini, dijahitnya itu uterus dan juga lineal. Oh, ternyata aku kira cuma ada satu teknik gitu loh. Ternyata ada banyak teknik ya. Kan tadi di awal kita udah sebutin, ada preoperasi, ada prosedur operasinya, abisannya dijelasin. Terus kalau misalkan post-operasinya itu gimana ya? Temennya apa aja? Nah, kalau post-operasi ini, prinsipnya itu adalah menghindari adanya infeksi setelah operasi dan mempercepat persembuhan luka. Semua ini bisa dilakukan dengan cara diberikan antibiotik, vitamin, terus dilakukan pemeriksaan rutin, pemeriksaan physical examination atau PE, atau pemeriksaan fisik secara rutin yang biasanya mencangkup seperti suhu, lalu denyut jantung, frekuensi nafas, kemudian kondisi lukanya gimana, bernanakah, atau kering, atau lainnya, atau ada keap normalan lain, itu diperiksakan dan dicek gitu. Terus yang nggak kalah penting adalah diberikan pakan yang bernutrisi tinggi supaya persembuhan lukanya juga dipercepat gitu, dan selama proses pemulihannya, sapi ini bisa terpenuhi gitu nutrisi-nutrisinya. Nah, ternyata kita sebagai calon dokter hewan nih, harus benar-benar paham ya, tentang hal-hal kayak gini. Jadi, karena kalau salah sedikit saja, resikonya bisa fatal. Karena bukan hanya fetusnya saja yang harus kita selamatkan, tetapi kita harus memperhatikan induknya juga. Jadi, kita harus mengusahakan dua-duanya selamat gitu ya. Nah, tadi kan kita udah ngomongin nih tentang cesar uteri. Aku sekarang penasaran nih, sama yang namanya prolapsus uteri. khususnya prolapsus uteri vagina. Nah, itu tuh penyakit seperti apa sih, guys? Nah, jadi prolapsus uteri itu merupakan keluarnya sebagian atau seluruh uterus melalui vagina dengan mukosa terbalik berada di bagian luar dari dinding uterus, sedangkan serosanya berada di dalam. Jadi, kebayangkan guys, si uterus itu keluar, terus bagian dalamnya itu ada di luar, dan juga bagian luar ada di dalam. Jadi, sangat rentan terjadi infeksi. Nah, biasanya prolapsus uteri ini terjadi sesudah partus dan juga pada sapi berusia 4 tahun ke atas. Wah, serem juga ya. Itu kira-kira kenapa ya misalnya gitu? Apa sih penjawabnya? Penyebab prolapsus uteri itu adalah aton uteri pasca melahirkan disertai kontrak dinding perut yang kuat, mendorong dinding uterus membalik keluar, sendal servica dalam keadaan terbuka webar, atau ligamentum lata uteri akendor, serta posisi tubuh yang lebih rendah dikeningkan dengan bagian tubuh depan, sehingga memudahkan terjadinya prolapsus uteri. Selain itu, kontraksi uterus yang kuat disertai tekanan dinding perut yang berlebihan pada waktu melahirkan, khususnya pada sapi-sapi usia 4 tahun ke atas, atau sapi tua, itu dapat menyebabkan kewarnavetus bersama-sama dengan sapot fetus dan dinding uterusnya. Wah, jadi kasus prolapsus uteri ini sangat serius ya teman-teman. Kalau aku melihat nih foto-foto di literatur, kayaknya tuh masyarakat juga masih awam nih tentang prolapsus uteri. Karena terlihat gitu, foto-fotonya tuh memperlihatkan penanganannya tuh sangat jauh dari kata steril, di mana orang-orangnya tidak menggunakan seru tangan, terus juga daerahnya tidak dibersihkan terlebih dahulu, sapinya tidak dibersihkan terlebih dahulu, dan juga sangat tidak animal welfare gitu. Seperti dipaksakan uterusnya masuk ke dalam gitu, dan lain-lain. Nah, aku mau nanya nih, menurut kalian gimana sih cara penanganan prolapsus uteri yang benar itu? Jadi itu semua yang menangani harus dalam keadaan yang sudah mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan yang steril. Karena dalam segala prosesnya harus dipastikan kondisi yang aseptis dan steril. Selanjutnya, prolapsusnya itu dibersihkan, selain dibersihkan dan diberikan antiseptik. Kenapa? Karena agar tidak terjadi pertumbuhan mikroba-mikroba lainnya. Nah, setelah itu, jika memungkinkan, diberikan es, es batu. Nah, agar si prolapsusnya ini mengkerut, sehingga ketika dimasukkan ke dalamnya, lebih mudah. Setelah itu, bila ditemui ruptur, maka dijai terlebih dahulu, dan dipastikan tidak ada keboncoran. Setelah dilakukan, misalkan penjahitan tersebut, apabila terjadi kebocoran, kemudian hewan diberdirikan, dan dimasukkan prolapsenya itu secara perlahan. Setelah prolapsenya masuk, maka hewan diberikan anestesi lokal pada pulfanya. Dan pulfanya dijahit kembali dengan jahitan bacer. Jadi, seperti itu kurang lebih risiko. Keren banget ya. Banyak ilmu yang aku dapetin dari ngobrol bareng kalian nih. Setelah panjada lebar, kita udah ngomong sesar, udah ngomong prosedur prolapsus, terus kayak inti-inti dari operasi itu kayak gimana sih, khususnya pada hewan besar. Tapi, sepertinya, sampai di sini dulu ya, obrolan kita di podcast kali ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa mendapat ilmu lebih, dan mungkin bisa mengaplikasikan ke depannya. Kurang lebih yang mohon maaf, kami pamit undur diri. Terima kasih banyak semua. Yeay. Bye. Terima kasih banyak.